Sipisau terbang Lijilid 10. Bab 19. Aneh tapi nyata Simbi yakin bubur itu tidak beracun, namun bagaimanapun juga, ia adalah seorang pendeta. Jadi sewaktu Dianjitia sudah menghabiskan mangkuknya, ia masih pada suapan kedua. Dianjitia tersenyum. Dengan kecepatan seperti ini, kita akan tiba di siongsan besok pagi, Simbi juga terlihat megah. Katanya, akan ada murid-murid yang menyambut kita satu dua hari ini. Selama, tiba-tiba ia berhenti bicara. Tubuhnya gemetar hebat, dan mangkuknya terjatuh dari tangannya. Buburnya tumpah membasai bajunya. Wajah Dianjitia memucap. Pendeta. Kau, ada racun dalam bubur ini Simbi menghela nafas. Tidak sanggup bicara. Dianjitia mencekal baju Lisanhoan. Lihat wajahku. Apakah wajahku? Lalu ia terdiam, karena ia tahu tidak ada gunanya bertanya. Lisanhoan mendesah. Walaupun aku selalu menganggapmu memuakan, aku tetap tidak ingin melihatmu mati. Wajah Dianjitia putih seperti kertas. Tubuhnya gemetar, dan ia menatap Lisanhoan. Lalu ia tertawa terbahak-bahak, walaupun kau tidak ingin melihatku mati, aku ingin melihatmu mati. Seharusnya aku sudah membunuhmu sejak lama kata Lisanhoan. Kau pikir sekarang sudah terlambat untuk membunuhku Dianjitia mengertakan giginya. Benar. Terlambat untuk membunuhmu sekarang. Untungnya, belum terlalu terlambat, tiba-tiba tangannya mencengkeram leher Lisanhoan Afei bangkit berdiri. Wajahnya masih pucat, namun tubuhnya berdiri tegap. Afei berjalan mengelilingi kamar itu dua kali, lalu bertanya, apakah kau pikir ia akan sampai di Siaulingsi dengan selamat kata Linsianji, kau tidak bisa bercakap-cakap lebih dari tiga kalimat tanpa menyinggung tentang Lisanhoan, ya? Dapatkah kita tidak membicarakan dia? Mengapa kau tidak berbicara tentang aku? Atau tentang dirimu Afei memandangnya dengan tenang dan bertanya, apakah dia bisa sampai dengan selamat di Siaulingsi? Apapun yang dikatakan Linsianji, ia hanya punya satu pertanyaan ini. Linsianji tertawa. Ah, kau! Aku benar-benar tidak bisa mengubahmu, ia menarik tangan Afei untuk duduk di sampingnya, lalu katanya dengan manis, jangan khawatir. Mungkin saat ini ia sedang minum teh dengan pendekta Simohtaisu. Kau tahu, teh dari Siaulingsi sangatlah terkenal, akhirnya Afei merasa tenang, bahkan tersenyum santai. Dari yang aku tahu, walaupun ia sudah ditawan, ia tidak akan pernah minum teh, Lisanhoan tidak dapat bernafas. Wajah Dianjitia juga tampak semakin aneh. Ia pun kini sulit bernafas. Namun sepertinya ia tidak bisa melepaskan cengkeramannya, sekalipun dalam kematian. Lisanhoan hanya merasa bahwa sekelilingnya menjadi gelap. Wajah Dianjitia terlihat makin samar. Ia tahu, sebentar lagi ia akan mati. Dalam keadaan ini, ia pikir ia akan teringat akan banyak hal dalam hidupnya. Seseorang pernah memberitahu hal ini padanya. Namun kenyataannya, saat ini ia tidak teringat apapun juga. Tidak ada kenangan pahit. Hanya ada sesuatu yang lucu. Ia jadi ingin tertawa. Ia tidak pernah menyangka ia akan mati bersama-sama dengan Dianjitia. Sepertinya Dianjitialah yang akan menemaninya berjalan ke alam baka. Tiba-tiba ia mendengar suara Dianjitia. Lisanhoan, nafasmu panjang sekali. Mengapa kau tidak mati-mati? Sebenarnya Lisanhoan ingin menjawab, aku menunggumu mati lebih dulu, tapi ia tidak bisa mengatakannya. Bernafas pun ia tidak bisa. Lalu terdengar suara keras. Sepertinya dari jauh, namun sepertinya juga berasal dari Dianjitia. Kini sekelilingnya menjadi terang kembali. Ia melihat Dianjitia. Dianjitia telah tergeletak jatuh dari kursi kereta. Matanya yang mati masih menatap Lisanhoan. Terlihat Simbi bernafas tidak teratur, sepertinya ia baru saja menggunakan tenaga yang cukup besar. Lisanhoan memandangnya beberapa saat, lalu bertanya, mengapa kau menyelamatkan aku? Simbi tidak menjawab. Ia malah terus membuka hiatu, jalan darah, Lisanhoan. Sebelum Gotok Tongcu datang, kau pergilah cepat, Lisanhoan tidak bergerak sama sekali. Mengapa kau menyelamatkan aku? Apakah sekarang kau sudah yakin bahwa aku bukan BWO Acat Sahut Simbi, pendeta selalu tidak ingin tangannya berlumuran darah sebelum mati? Siapapun engkau, cepatlah pergi. Lisanhoan memandangi wajah Simbi yang menghitam, lalu mendesah. Terima kasih. Sayangnya, walaupun aku bisa melakukan begitu banyak hal, melarikan diri bukanlah salah satunya, Simbi berkata tergesa-gesa. Ini bukan waktunya menjadi pahlawan. Tenaga dalammu belum pulih. Kau tidak akan dapat mengalahkan dia, tiba-tiba kuda-kuda itu meringkik keras. Kusir kereta menjerit dan kereta mereka menabrak sebatang pohon. Simbi tergeletak di samping kereta dan bertanya, mengapa kau belum pergi juga? Apakah kau ingin menyelamatkanku? Lisanhoan berkata dengan tenang, jika kau bisa menyelamatkan aku, mengapa aku tidak bisa menyelamatkan engkau? kata Simbi, namun kematianku tidak jauh lagi. Mengapa harus dipermasalahkan kapan aku mati? kata Lisanhoan, tapi kau belum mati, bukan ia berhenti bicara dan mengeluarkan sebilah pisau? Sebilah pisau yang kecil, tipis. Pisau kilat sili. Senyum terbayang di bibir Lisanhoan. Kereta itu sudah terguling ke samping. Rodanya masih berputar, berderak-derak nyaring. Di tempat yang sunyi seperti itu, suara itu sungguh menyakitkan telinga. Kata Lisanhoan, roda ini perlu diminyaki, dalam keadaan seperti ini ia masih berpikir bahwa roda itu perlu diminyaki. Simbi merasa orang ini sungguh aneh luar biasa. Ia sudah hidup selama 60 tahun, tapi baru kali ini bertemu dengan orang seperti ini. Lisanhoan mendukung dia keluar dari kereta. Angin dingin menerpa muka mereka. Kata Simbi, kau tak perlu melakukan ini. Sudah, pergi saja, malam ini tidak ada bulan. Simbi berusaha keras, namun tetap tidak bisa melihat apa-apa. Terdengar Lisanhoan berseru, apakah engkau ngotot tongcu tidak ada jawaban? Kata Lisanhoan, jika kau tidak ada di sini, maka kami akan pergi. Simbi bertanya, kemana kita akan pergi kuil Sio Limsi? Tentunya, Simbi sungguh terkejut. Sio Limsi kata Lisanhoan, kita sudah begitu bersusah payah untuk pergi ke Sio Limsi. Bukan kata Simbi, tak, tapi sekarang kau tak perlu lagi pergi ke sana. Sahut Lisanhoan, sebenarnya, aku harus pergi ke sana. Mengapa karena di Sio Limsi ada obat penawar untuk racun ini? Simbi sungguh tidak habis pikir. Kenapa kau menyelamatkan aku? Aku ini musuhmu, kata Lisanhoan. Aku menyelamatkanmu karena engkau adalah seorang manusia. Simbi mengeluh. Jika kita benar-benar bisa sampai di Sio Limsi, akan ku beritahukan pada semua orang bahwa kau sungguh tidak bersalah. Aku yakin sekarang, kau tidak mungkin adalah Bwe Hoa Cak Lisanhoan hanya tersenyum. Ia tidak mengatakan apa-apa. Kata Simbi, sayangnya, jika kau terus menggendongku, kau tidak akan pernah sampai di Sio Limsi. Walaupun Gotok Tongcu tidak mau memperlihatkan dirinya, ia tidak akan membiarkan engkau lolos, Lisanhoan terbatuk sedikit. Kata Simbi lagi, dengan ilmu meringankan tubuhmu, kau mungkin bisa lolos. Mengapa kau harus membawa aku? Aku sudah sangat berterima kasih karena engkau berpikir untuk menyelamatkanku, tiba-tiba terdengar suara tawa. Wah! Seorang pendekas Sio Limsi berteman akrab dengan Tam Hoa, pemabuk yang gemar wanita. Siapa yang bisa percaya suara tawa kadang terdengar dekat, kadang terdengar sangat jauh. Tidak dapat diduga dari mana datangnya. Simbi bertanya, Gotok Tongcu suara itu menjawab, bagaimana rasanya bubur itu? Sedap, bukan kata Lisanhoan, jika kau ingin membunuhku, mengapa tidak keluar saja dan melakukannya Gotok Tongcu menjawab, aku tidak perlu keluar untuk membunuhmu. Oh ya sampai hari ini, aku sudah membunuh sembilan orang. Tidak seorang pun dari mereka yang pernah melihat aku. Bahkan bayanganku pun tidak mereka lihat, Lisanhoan tersenyum. Kata orang kau adalah seorang cebol dan rupamu sangat buruk. Oleh sebab itu kau tidak ingin dilihat orang. Kelihatannya memang betul, setelah hening beberapa saat, Gotok Tongcu menjawab, Aku akan membiarkanmu hidup sampai besok pagi, Lisanhoan tertawa. Tentu saja aku akan hidup sampai besok pagi. Tapi aku khawatir, tidak demikian dengan engkau, sebelum ia selesai tertawa, terdengar bunyi seruling. Tiba-tiba tampak bayangan benda-benda besar dan kecil di atas salju. Ia tidak tahu benda apakah itu. Apapun benda itu, ia harus menahan nafasnya. Kata Simbi, ketika Gotok Tongcu muncul, tubuh orang-orang mulai membusuk. Jika kau tidak pergi sekarang, kapan lagi Lisanhoan seolah-olah tidak mendengarnya? Lalu katanya, katanya dia punya ribuan hewan beracun. Mengapa aku hanya lihat beberapa saja? Apa yang lainnya sudah mati suara seruling terdengar makin cepat. Beberapa hewan melata itu sudah merayati kaki mereka. Simbi sudah hampir muntah. Gotok Tongcu lalu tertawa. Ini adalah hewan-hewan kesayanganku, mereka mengandung tujuh macam racun. Mereka tidak hanya makan daging, tapi sesudah itu mereka akan menghabiskan tulang-tulangmu juga, sebelum ia selesai bicara, sebilah pisau telah melesat. Simbi hampir terpegik. Ia tahu, pisau Lisanhoan adalah satu-satunya harapan mereka. Tapi Lisanhoan tidak dapat melihat apa-apa. Jika pisaunya melesat, matilah mereka berdua. Ia sedang bertaruh dengan nyawanya. Dan kesempatan mereka tipis sekali. Simbi tidak menyangka Lisanhoan akan mengambil resiko sebesar itu. Saat itu kilau pisau telah tertelan kegelapan. Namun tiba-tiba kegelapan itu mengeluarkan jeritan yang melengking. Seseorang keluar dari kegelapan itu. Orang itu kelihatan seperti seorang anak kecil. Ia mengenakan baju pendek. Kakinya yang kecil bisa terlihat. Dalam malam musim dingin ini, ia tidak tampak kedinginan. Kepalanya kecil, namun matanya bersinar tajam. Matanya penuh dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Metu itu menatap Lisanhoan lekat-lekat. Ia ingin bicara, namun kata-kata tak dapat keluar. Simbi lalu melihat pisau kecil Lisanhoan telah tertancap di leharnya. Ia tidak tahan untuk mencabut pisau itu. Waktu ia mencabutnya, darah menyembur keluar. Gou Tok Tong Chu akhirnya berkata, Pisau yang sangat berbahaya, saat itu, hewan-hewan itu telah merayap di tubuh Lisanhoan dan Simbi. Namun kini mereka tidak bergerak lagi. Lisi pisau terbang memang tidak ada duanya, namun mereka berdua tetap saja bisa dimakan hidup-hidup oleh hewan-hewan beracun itu. Siapa sangka, ketika darah Gou Tok Tong Chu menyembur, hewan-hewan itu langsung melompat ke arah tenggorokannya. Dalam waktu singkat, seluruh tubuhnya habis. Namun setelah hewan-hewan itu memakannya habis, mereka pun berhenti bergerak. Sangat ironis bahwa Gou Tok Tong Chu mati oleh racunnya sendiri. Simbi akhirnya menghela nafas lega. Bukan saja pisaumu yang tidak ada duanya di dunia ini, namun ketenanganmu juga, Lisanhoan tersenyum. Bukan masalah besar. Aku hanya berpikir bahwa hewan-hewan itu pasti akan tertarik pada darah. Sebenarnya, aku pun takut juga, kau pun merasa takut Lisanhoan tersenyum lagi. Selain orang mati, adakah orang yang tidak pernah merasa takut Simbi mendesah? Kau memang sungguh luar biasa, suaranya lemah, dan akhirnya tubuhnya pun terbah. Hari sudah pagi. Lisanhoan duduk di samping Simbi, ia teridur. Ketika ia terbangun, ia menemukan sebuah kereta kuda yang bisa membawa mereka sampai ke kaki Siong San, Gunung Siong. Lalu Lisanhoan menggendong Simbi ke atas. Dalam perjalanan ke atas, ia bertemu dengan sekelompok pendeta yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Ketika mereka melihat seseorang naik ke atas gunung dengan ilmu meringankan tubuh, mereka langsung bersiaga. Salah seorang bertanya, dari manakah engkau? Apakah engkau, salah seorang yang lain melihat bahwa ia sedang menggendong seorang pendeta? Ia bertanya, apakah yang di punggungmu itu murid Siong Lim Si? Sebelumnya Lisanhoan hanya berjalan biasa, namun ketika ia melihat pendeta-pendeta ini, ia melompat tinggi melampaui kepala mereka, dan terus berjalan ke atas. Ketika kedua pendeta itu berusaha mengejar, Lisanhoan telah menghilang. Butuh kurang lebih dua jam untuk tiba di Siong Lim Si. Terlihat banyak pagoda, besar dan kecil. Ia tahu ini adalah hutan pagoda yang suci. Disinilah semua ketua Siong Lim Si adalah tempat yang cocok untuk orang seperti dia. Tiba-tiba ia mulai terbatuk-batuk. Lalu terdengar suara yang berkata, siapa yang berani memasuki wilayah suci Siong Lim Si? Kau benar-benar sombong, kata Lisanhoan, Simbi Tai Su terluka berat. Aku membawanya ke sini, supaya ia bisa diobati. Bawalah aku pada pendeta ketua, tiba-tiba muncul begitu banyak pendeta. Salah seorang bertanya, bolehkah ku tahu namamu Lisanhoan mendesah? Cai Wei, aku adalah Lisanhoan. Dalam hutan bambu, dua orang sedang bermain gau, semacam permainan catur. Di sebelah kanan adalah seorang pendeta yang wajahnya agak aneh. Di sebelah kiri adalah seorang tua yang kurus dan pendek. Matanya sangat terang dan tajam, membuat orang tidak memperhatikan lagi tubuhnya yang pendek. Ia sangat berwibawa. Siapakah selain Pek Hiau Sing yang layak bermain gau dengan Simo Tai Su? Ketika dua orang ini sedang bermain gau, tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu. Namun ketika mereka mendengar kata Lisanhoan, mereka berhenti. Simo Tai Su bertanya, dimanakah dia pendeta yang membawa pesan itu menjawab bahwa ia berada di luar kamar Jisus Yok? Tanya Simo Tai Su, apa yang terjadi dengan Jisus Yok pendeta itu menjawab, lukanya tidak terlalu berat. Saat ini, Gho Susok dan Keenam sedang merawatnya, Lisanhoan berdiri di aula, ia melihat-lihat sekitarnya. Ia merasa bahwa ada seseorang yang datang mendekat, namun ia tidak berusaha menoleh. Ketika mereka berada kurang lebih sepuluh langkah dari Lisanhoan, Simo Tai Su dan Pek Hiau Sing berhenti. Walaupun Simo Tai Su telah mendengar tentang Lisanhoan, inilah untuk yang pertama kalinya mereka berjumpa. Ia tidak bisa percaya bahwa orang di depannya ini adalah pahlawan pengelana yang terkenal itu. Ia mengamati Lisanhoan dari kepala sampai ujung kaki. Tidak ada yang terlewatkan. Khususnya tangannya yang kurus panjang. Apa istimewanya tangan itu? Bagaimana sebilah pisau biasa dapat berubah menjadi pisau yang legendaris jika dipegang oleh tangan itu? Pek Hiau Sing pernah berjumpa dengannya sepuluh tahun yang lalu. Ia merasa Lisanhoan tidak berubah sama sekali dalam sepuluh tahun ini, tapi ia merasa dirinya sudah berubah begitu banyak. Pek Hiau Sing akhirnya tertawa. Apa kabarmu? Litanhoa Lisanhoan pun tertawa. Takku sangka kau masih mengingatku. Simo Tai Su berkata, Aku tidak tahu apakah engkau mengenalku, kata Lisanhoan. Siapakah yang tidak tahu nama besar pendeta? Ketenaranmu telah tersiar ke seluruh dunia. Aku merasa terhormat bisa bertemu denganmu hari ini, kata Simo Tai Su, tidak usah merendah. Terima kasih kau telah membawa saudara seperguruanku kembali, Sahut Lisanhoan, itu bukan apa-apa, kata Simo Tai Su lagi, sekarang aku adakan memeriksa keadaan to'aku. Setelah itu kita bisa melanjutkan pembicaraan kita, setelah ia pergi, Pek Hiaw Sing tersenyum. Para pendeta ini sungguh bisa mengendalikan perasaan mereka. Aku tidak mungkin bisa berbuat seperti itu, apa maksudmu? Jika seseorang telah melukai muridmu dan juga saudara seperguruanmu, bisakah engkau tetap bersikap sopan kepadanya, kata Lisanhoan, apakah maksudmu akulah yang melukai Simo Tai Su, Pek Hiaw Sing meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Selain Li Tam Hoa, siapakah yang dapat melukainya, kata Lisanhoan, jika aku melukainya, mengapa aku membawanya ke sini, Sahut Pek Hiaw Sing, itulah. Kau memang sangat pandai, oh ya siapapun juga yang melukai pendeta Siaw Lim Si, akan dihantui persoalan seumur hidupnya. Ribuan murid Siaw Lim Si akan mencarinya untuk membalas dendam, Lisanhoan tersenyum. Pek Hiaw Sing memang tahu segala sesuatu. Tidak heran, semua orang dalam dunia persilatan ingin bersahabat denganmu. Memang sangat menguntungkan untuk menjadi sahabatmu, wajah Pek Hiaw Sing tidak berubah. Aku hanya menyatakan fakta. Kata Lisanhoan, namun kau lupa satu hal. Simri masih hidup. Ia tahu siapa yang melukainya. Pada saat itu, ku rasa kau harus menelan kembali kata-katamu, Tek Hiaw Sing mendesah. Jika perhitunganku benar, Simri tidak akan punya kesempatan untuk bicara sepatah katapun, tiba-tiba terdengar suara bertanya, jika bukan kau yang melukai Simri, siapa yang melukainya tidak jelas kapan ia kembali, namun wajahnya terlihat sangat dingin. Kata Lisanhoan, kau tidak tahu bahwa ia keracunan Sim Oh Taisu tidak menjawab. Ia menoleh dan berkata, Jitsute Jitsute atau adik perguruan ketujuh yang dimaksudkan ialah Sim Kam Taisu. Seorang pendeta berwajah kuning dan tampak seperti orang sakit menjawab, ia keracunan air lima racun dari Ngorotok Tong Chu. Racun ini tidak berbau dan tidak berasa. Tidak berwarna, seperti air. Jika tidak segera diberi penawar, ia akan segera membusuk. Lisanhoan tertawa, kau sungguh hebat. Sim Kam Taisu berkata dengan dingin, aku hanya tahu ia keracunan air lima racun. Aku tidak tahu siapa yang meracuninya. Kata Pek Hiau Sing, benar sekali. Walaupun orang yang keracunan sudah mati, pelakunya masih hidup, kata Sim Kam Taisu, Ngorotok Tong Chu tidak punya dendam dengan Sio Lim Si, mengapa ia meracuni Jisuheng Lisanhoan mengeluh. Karena sebenarnya ia ingin meracuni aku, kata Pek Hiau Sing, aneh sekali. Jika ia bermaksud meracunimu, mengapa engkau masih di sini? Mengapa yang mati adalah Jisuheng ia menatap Lisanhoan? Jika kau dapat menjelaskannya, aku akan menyembah engkau, Lisanhoan berpikir lama, kemudian ia tersenyum. Aku tidak dapat. Karena apapun yang ku katakan, kau tidak akan percaya, kata Pek Hiau Sing, kau sendirilah yang membuat kami susah untuk percaya, sahut Lisanhoan, aku tidak bisa. Namun ada yang bisa, Simoh Taisu segera bertanya, siapa kata Lisanhoan, Simri Taisu. Mengapa tidak kau tanyakan padanya setelah ia bangun? Sinkam Taisu berkata dengan dingin, Jisuheng tidak akan pernah bangun lagi. Bab 20. Hati manusia tidak terselami genta di kudil itu terus berkemandang. Tanda bahwa seorang pendektat telah wafat. Dalam angin musim dingin yang menusuk, Lisanhoan terus terbatuk-batuk. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa marah, menyesal, atau sedih. Ketika ia berhenti batuk, dilihatnya para pendeta itu memasuki halaman kecil dekat situ. Wajah mereka sedingin es mereka menatapnya dengan mulut terkunci. Suara genta pun telah lenyap. Suasana sungguh hening, kecuali suara langkah kaki di atas salju. Ketika suara langkah itu akhirnya berhenti, Lisanhoan merasa tubuhnya diselimuti oleh lapisan es yang tebal. Kata Simloh Taisu, Adakah yang inginkah sampaikan Lisanhoan berpikir lama? Tidak, Kata Peek Hiau Sing, Seharusnya kau tidak datang ke sini. Lisanhoan berpikir lagi, Lalu tiba-tiba tertawa. Mungkin memang seharusnya aku tidak datang. Namun jika aku dapat mengulangnya, Aku akan tetap datang. Ia melanjutkan dengan tenang. Walaupun aku telah membunuh banyak orang dalam hidupku, Aku tidak pernah hanya berpangku tangan melihat orang yang akan mati. Simloh Taisu berteriak dengan marah, Jadi kau masih tidak mengaku kata Lisanhoan, Pendeta seharusnya dapat mengendalikan perasaannya. Mengapa kau begitu cepat marah lanjutnya? Kalau begitu, silakan terus berteriak. Hanya saja, Jangan sampai sakit tenggorokan, Simloh Taisu membentak. Bahkan sekarang, Kau tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikitpun. Sepertinya aku harus melanggar aturan Untuk tidak membunuh hari ini, Sahut Lisanhoan, Silakan saja. Engkau bukan satu-satunya pendeta yang pernah membunuh, Kata Sien Kam Taisu, Kami tidak membunuhmu untuk membalas dendam, Tapi kami membunuh seorang setan yang keji, Lalu terlihat kilatan sebelah pisau. Ia tidak tahu bagaimana pisau itu berada di tangan Lisanhoan. Pisau kilat sili. Lisanhoan lalu berkata, Ku sarankan agar kalian tidak membunuh setan keji itu, Karena kalian tidak akan bisa mengalahkan dia. Kata Simloh Taisu, Maksudmu, Sekarang ini pun kau tetap akan melawan mati-matian Lisanhoan mengeluh. Walaupun hidupku tidak mudah, Namun aku belum mau mati sekarang, Kata Pek Hiaw Sing, Walaupun pisaumu tak pernah luput, Berapa banyak pisau yang kau miliki? Berapa banyak orang yang bisa kau bunuh Lisanhoan tersenyum? Ia tidak menjawab. Simoh Taisu menatap tangan Lisanhoan, Lalu tiba-tiba berkata, Baiklah, hari ini akan ku coba pisaumu yang legendaris itu segera ia bersiap. Namun Pek Hiaw Sing menghalanginya. Pendepa, Jangan mengapa Pek Hiaw Sing mendesah. Karena tidak seorangpun di dunia ini yang dapat luput dari pisaunya, Tidak seorangpun bisa luput kata Pek Hiaw Sing tegas, Tidak seorangpun. Simoh Taisu menghirup nafas panjang. Jika aku tidak pergi ke Alembaka, Siapakah yang akan pergi Sien Kam Taisu pun maju mendekatinya? Su Heng, kau harus memikirkan kuil kita. Kau tidak boleh menempatkan dirimu sendiri dalam bahaya, Kata Lisanhoan, Betul sekali. Kalian tidak perlu mengambil resiko ini. Kalian memiliki begitu banyak murid. Satu kata saja, Dan mereka pun akan relamati bagi kalian, Wajah Simoh Taisu berubah, Lalu berteriak lantang, Tanpa perintahku, Tidak ada yang bergerak. Yang melanggar akan dihukum. Kalian mengerti semua pendeta di situ menundukkan kepala mereka. Lisanhoan tersenyum. Si Olim Si memang berbeda dari perguruan lain yang memandang rendah akan hidup manusia. Kalau tidak, Bagaimana mungkin tipu musliat kecilku ini dapat berhasil Pek Hiaw Sing berkata dengan dingin, Pendeta Si Olim Si mungkin tidak ingin menukar nyawa murid-muridnya dengan nyawamu. Tapi apa kau pikir kau bisa lolos dari sini kata Lisanhoan, Siapa bilang aku hendak pergi Pek Hiaw Sing tergagap, Kau, kau mau tinggal? Sahut Lisanhoan, Kebenaran belum terungkap. Bagaimana mungkin aku pergi kata Pek Hiaw Sing, Apakah kau bermaksud mengundang Ngo Tok Tong Chu datang ke Si Olim Si dan mengakui perbuatannya jawab Lisanhoan? Tidak. Karena dia sudah mati, Tanya Pek Hiaw Sing, Kau yang membunuhnya Lisanhoan menjawab kalem, Dia kan juga manusia. Oleh karena itu, Ia pun tak bisa luput dari pisau Kusim Oh Taisum menyelah, Jika kau bisa menunjukkan mayatnya pada kami, Paling tidak kami tahu kau tidak berbohong, Sahut Lisanhoan, Sayangnya, Walaupun kita bisa menemukan mayatnya, Tidak ada seorang pun yang akan dapat mengenalinya, Pek Hiaw Sing pun tertawa dingin. Jadi kau tidak dapat mengajukan siapapun yang dapat membuktikan bahwa kau tidak bersalah jawab Lisanhoan, Sekarang? Tidak bisa, Lalu apa yang hendak kau lakukan jawab Lisanhoan, Saat ini aku ingin minum arak. Afei terlihat tidak nyaman duduk di atas kursi. Ia tidak pernah dapat duduk dengan santai seperti Lisanhoan di atas kursi. Sepertinya ia belum pernah duduk di atas kursi seumur hidupnya. Lim Sian Ji tidur di sebelah perapian untuk menghangatkan badannya. Beberapa hari ini, Ia tidak dapat beristirahat dengan tenang. Hanya setelah ia pasti bahwa Afei telah sembuh betul, Barulah ia dapat tidur nyenyak. Afei memandangnya tanpa suara. Menatapnya seperti seorang tolol. Hanya terdengar suara nafasnya yang halus di kamar itu. Salju di luar telah mencair. Langit dan bumi penuh damai sejahtera. Tiba-tiba di mata Afei terbayang kepedihan. Ia bangkit berdiri dan mulai mengenakan sepatunya. Ia menarik nafas panjang dan mengambil pedangnya. Diselipkannya pedangnya diinggang. Tiba-tiba Lim Sian Ji berbalik dan berkata, Apa yang kau, kau perbuat Afei tidak berani menoleh untuk memandangnya. Ia mengatupkan giginya lalu berkata, Aku hendak pergi. Lim Sian Ji terperangah. Pergi ia segera bangun berdiri. Kau bahkan tidak mau berpamitan. Kau hendak pergi diam-diam kata Afei, Karena aku tidak akan kembali. Buat apa berpamitan. Tubuh Lim Sian Ji serasa meleleh dan ia pun jatuh terduduk ke atas kursi. Air matanya bercucuran. Hati Afei terasa pedih. Ia tidak pernah mempunyai perasaan seperti ini sebelumnya. Ini tidak menyerupai apapun yang pernah dihadapinya dalam hidupnya. Apakah ini cinta? Kata Afei, kau telah menolongku. Aku akan membalas budimu, cepat atau lambat. Lim Sian Ji tiba-tiba tersenyum getir. Baiklah. Balas budiku sekarang juga. Aku hanya menolongmu supaya kau dapat membalas budiku. Ia tertawa, namun air matanya keluar lebih banyak lagi. Kata Afei, aku tahu apa yang kau pikirkan. Namun aku harus menemukan Lisan Hoan, sahutu Lim Sian Ji, mengapa kau pikir aku tidak mau mencarinya juga? Mengapa kau tidak mengajak aku pergi bersama? Jawab Afei, aku tidak ingin menyeretmu ke dalam persoalan ini. Sambil menangis Lim Sian Ji berkata, tapi apakah kau pikir aku akan berbahagia jika engkau pergi? Afei ingin mengatakan sesuatu, namun hanya bibirnya yang bergerak-gerak. Lim Sian Ji memeluk pinggangnya erat-erat, seperti berpegangan pada hidupnya. Ia berteriak keras, bawalah aku. Bawalah aku bersamamu. Jika kau tidak membawa aku, aku akan mati di hadapanmu, malam sunyi senyap. Afei berjalan keluar pintu. Selama ini ia tinggal di bilik Lim Sian Ji. Sungguh lucu. Mereka mencari Afei ke segala penjuru beberapa hari terakhir ini. Tapi tidak seorang pun berpikir untuk mencarinya di bilik Lim Sian Ji. Mengapa mereka begitu percaya pada Lim Sian Ji? Lim Sian Ji menggenggam tangan Afei. Aku harus memberitahu kakakku bahwa aku akan pergi, sahut Afei. Baiklah, Lim Sian Ji tersenyum. Namun aku tidak ingin meninggalkan engkau sendirian di sini. Mari kita pergi bersama, kata Afei, tapi kakakmu. Kata Lim Sian Ji, jangan khawatir. Kakaku adalah sahabat Li San Hoan. Di rumah itu hanya ada satu lilin yang menyala di kamar atas. Lim Sian Ji duduk termenung, menatap kosong kekejauhan. Lim Sian Ji menarik tangan Afei, menaiki tangga tanpa suara. Lalu ia berbisik, kakak, apakah engkau masih terjaga? Lim Sian Ji tetap duduk diam, menoleh pun tidak. Kata Lim Sian Ji lagi, kakak, aku datang untuk berpamitan. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu padaku. Aku pasti akan datang mengunjungimu lagi nanti, Lim Sian Ji seakan-akan tidak mendengar apa-apa. Setelah cukup lama, ia perlahan-lahan mengangguk. Pergilah. Memang lebih baik kau pergi. Tidak ada apa-apa lagi bagimu di sini, Lim Sian Ji bertanya. Di mana To'aso sahwutu Lim Sian Ji, To'aso? To'aso siapa? Kata Lim Sian Ji, tentunya To'aso ku, kata Lim Sian, aku tidak tahu apa-apa lagi tentang To'asomu. Aku tidak tahu, tidak tahu. Lim Sian Ji tidak tahu harus bicara apa. Setelah pulih dari rasa terkejutnya, ia berkata, kami akan pergi melalui jalan pintas ke kuil Siau Lim Sian. Lim Sian melompat dari kursinya dan berseru, pergi sekarang juga. Cepatlah, jangan katakan apa-apa lagi. Pergi ia mendorong Lim Sian Ji dan Afei ke arah tangga. Lalu berjalan lulai kembali ke cahaya lilin itu. Air mata membasai pipinya. Dari dalam muncul seseorang. Leong Siau Hoan. Ia menatap Lim Siam. Seulas senyum jahat terbentuk di bibirnya. Katanya dingin, percuma saja mereka pergi ke Siau Lim Siam. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menyelamatkan Li San Hoan. Walaupun Afei makan banyak, ia tidak makan cepat-cepat. Ia juga tidak makan seperti Li San Hoan, yang suka menikmati kelezatan makanannya. Afei hanya peduli terhadap gizi dan jumlah makanannya. Setiap kali selesai makan, ia tidak tahu kapan ia bisa makan lagi. Jadi ia tidak pernah menyanyiakan makanan sedikitpun. Lim Sian Ji menatapnya penuh perhatian. Ia tidak pernah bertemu dengan orang yang begitu menghargai makanannya. Hanya orang yang pernah merasa kelaparan yang tahu betapa berharganya makanan. Lim Sian Ji tersenyum, sudah kenyang kata Afei, kenyang sekali. Lim Sian Ji tertawa lalu berkata, sangat menarik melihat engkau makan. Sekali kau makan, lebih banyak daripada seluruh makananku dalam tiga hari, Afei tertawa. Tapi aku juga bisa hidup tiga hari tanpa makan. Kau bisa Lim Sian Ji hanya memandang senyumannya, tak tahu harus menjawab apa. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba berkata, kau lupa sesuatu, apakim sikahmu ada padaku, ia membuka tasnya dan mengeluarkan rompi itu. Kata Lim Sian Ji, untuk merawat luka-lukamu, aku harus mencopotnya. Aku lupa terus mengembalikannya padamu. Afei tidak melirik sedikitpun pada rompi itu. Simpan saja, wajah Lim Sian Ji tampak sangat senang, tapi kemudian digelengkannya kepalanya. Ini adalah milikmu. Kapan-kapan kau akan memerlukannya. Mengapa semudah itu kau berikan pada orang lain Afei memandangnya? Suaranya berubah hangat. Tapi aku tidak memberikannya pada orang lain. Aku takkan pernah memberikannya kepada orang lain. Aku memberikannya kepadamu, Lim Sian Ji menatapnya bengong. Matanya penuh rasa terima kasih dan suka cerita. Lalu ia menjatuhkan diri dalam pelukan Afei. Hati Afei berdegup kencang tak terkendali. Ia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Lim Sian Ji diam-diam tersenyum. Karena ia tahu, sekarang ia telah memiliki hati pemuda yang kuat dan gagah ini, yang akan selamanya mengikuti semua keinginannya. Afei mengangkat tubuhnya dan menggendongnya ke arah tempat tidur. Lalu dengan lembut dibentangkannya selimut tipis menutupi tubuhnya. Dalam hati Afei, wanita ini adalah wanita yang sempurna. Lim Sian Ji berbaring tenang di atas tempat tidur, masih tersenyum diam-diam. Tiba-tiba jendela terbuka dan angin dingin pun masuk ke dalam. Lim Sian Ji terkesiap, siapa ketika ia bertanya, ia melihat wajah orang itu. Wajah itu hijau berkilauan, tampak seperti hantu dalam kegelapan. Lim Sian Ji segera berbaring lagi. Ia tidak terkejut atau pingsan, hanya memandangnya tanpa suara, juga tanpa rasa takut. Orang ini pun menatapnya. Matanya berkobar-kobar. Lim Sian Ji tertawa. Kalau sudah datang, mengapa tidak masuk saja tubuh orang ini sangat jangkung. Muka dan lehernya juga panjang. Namun sekeliling lehernya diperban, membuat dia terlihat kaku. Kata Lim Sian Ji, apakah kau dilukai lisan hoan wajah orang ini berubah, bagaimana kau bisa tahu? Lim Sian Ji mengeluh. Tadinya ku pikir kau akan dapat membunuh dia. Siapa sangka malah dia yang berhasil melukaimu, wajah orang itu bertambah hijau. Bagaimana kau bisa tahu aku berusaha membunuhnya? Sahut Lim Sian Ji, karena ia telah membunuh Kutok. Dan Kutok adalah anak aharamu, ingguk menatapnya dalam-dalam. Aku juga mengenalimu, Lim Sian Ji menjawab dengan tenang, oh ya? Aku sungguh merasa bangga, kata In Gok. Waktu Kutok mati, Jing Mo Ji, tangan setan hijau, dia pun menghilang. Sahut Lim Sian Ji, betul, memang hilang. Tanya In Gok, ia memberikannya padamu sahut Lim Sian Ji. Tapi, kelihatannya begitu, In Gok sungguh amat marah. Jika ia tidak memberikan Jing Mo Ji, tangan setan hijau,nya padamu, ia tidak mungkin mati di tangan Lisan Hoan, kata Lim Sian Ji. Kau tidak memberikan Jing Mo Ji, tangan setan hijau,mu padaku, namun tetap saja Lisan Hoan dapat melukaimu. In Gok mengertakan giginya, dan tiba-tiba menjambak rambutnya kasar. Lim Sian Ji sama sekali tidak merasa takut. Ia bahkan tersenyum lebih menawan. Ia berkata setengah berbisik, ia bangga bisa mati untukku. Ia pikir itu sangat layak. Cahaya lilin menyapu wajahnya yang putih mulus. In Gok tersenyum kaku. Aku ingin tahu apakah kau memang layak? Tiba-tiba direnggutnya selimut yang menutupi tubuhnya. Lim Sian Ji terus tersenyum. Mengapa tidak kau buktikan sendiri apakah aku layak atau tidak di jelah? In Gok tampak naik turun, kerongkongannya serasa kering. Bagaimana, berharga tidak tanya Sian Ji dengan tertawa genit. In Gok memunti rambutnya terlebih kencang, seakan-akan hendak mencabut seluruh rambut dari kulit kepalanya. Karena kesakitan, Sian Ji mencucurkan air metu. Tapi di antara air metu yang berlinang itu juga menampilkan semacam rasa kehasan yang merangsang. Ia pandang In Gok dengan metu, terpicing, kelunya dengan napas terengah. Mengapa engkau cuma berani menjambak rambutku? Memangnya tubuhku berduri lelaki mana yang tahan oleh kerlingan metu sayu dan ucapan begitu? Mendadak tangan In Gok membalik dan tepat menampar muka Sian Ji, habis itu lantas mencengkeram rat-rat bahunya serta setengah diangkat. Tubuh Sian Ji lantas gemetar mendadak, entah gemetar tersiksa atau gemetar karena bergehirah, mukanya berubah merah lagi. Lalu In Gok meninju perutnya dan berseru, jadikah suka dipukuli kembali tubuh Sian Ji melingkar karena pukulan In Gok, keluhnya, oh, pukul, pukul lagi, pukul mati saja diriku, suaranya ternyata tidak menderita sedikitpun, bahkan penuh rasa harap. Lim Sian Ji tidak menampakkan sedikitpun rupa kesakitan. Tanya In Gok, kau tidak takut padaku sahutu Lim Sian Ji, mengapa aku harus takut padamu? Walaupun wajahmu jelek luar biasa, kau tetap seorang laki-laki.